airnya basah airnya basah airnya basah airnya basah airnya basah api kita mulai hidup susah betul hidupin api hari hujan susah memang agak susah kalau musim hujan ini bikin api agak susah walaupun kita bawa bensin minyak-minyak bakar tetap susah kenapa karena kayunya kayunya ini basah ranting-ranting kecil begini kalau ada daun-daun cepat dia jadi api tapi kalau kalau mesin kering Oh cepat juga hidupnya dan juga dia jaga api takut melalap kekiri-kiri-kanannya oke nah sekian namanya hidup juga di kita eh memang kalau lagi hujan begini susah hidupkan api nah saya juga mau cari kayu api lagi ke sana yang bagus saya pakai kayu pot api ini jadi harus kasih daun-daun biar hidupnya bagus nyalanya bagus oke teman-teman kita lanjut lagi cari kayu api ya 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 jadi kita cari kayu api ini yang kering tuh begini Nah ini kering selamat menikmati angketing api ngehidup kalau api hidup ini yutan itu yang utama bikin api dulu baru kita melakukan kegiatan yang lain saya sudah punya pondok ini tadi cari buat atap tambahan pondok saya pondok lama nama pondoknya ini adalah senandung rindu jahat gubuk derita itu enggak begini kalau ini bukan gubuk kalau gubuk itu kan ada ini kiri-kiri kananku ini pondok kalau misalnya orang dayak tuh ya pondok hubung bahasanya bahasanya dayaknya tuh hubung di bawah sana ini adalah setiap malam selama selama saya perjalanan saya menyampaikan ini satu hari bersampai ke tempat saya ini jadi lumayan jauh teman-teman oke selama saya selama saya selama saya selama saya selama saya selama saya ini ada bekas binatang ini jarak kuilang teman-teman saya mencoba untuk menetanggi jarak burung sama jarak kancil saya ternyata gak ada hilang udah tahu diambil orang atau dibawa binatang gak ada oke teman-teman oke teman-teman oke teman-teman lanjutkan lagi perjalanan saya teman-teman ini teman-teman ini adalah ternaman tumbuh sendiri ini ini durian ini durian ini durian ini durian teman-teman ini tohun durian yang tumbuh di hutan ini saya bersihkan dulu saya tahu nanti kalau sudah besar saya tahu nanti kalau sudah besar duriannya bagus nah teman-teman ini ada disebut dengan jamur jamur ini bisa dimakan teman-teman kenapa saya bilang ini bisa dimakan karena jamur ini dia dihinggapi oleh biribiri nah jadi kalau pengen tahu jamur di hutan itu bisa dimakan apa tidak karena di hutan Kalimantan itu ada juga jamur yang tidak bisa dimakan karena mengandung racun nah kalau ini jamurnya ini ini bisa dimakan teman-teman lihat bentuknya saya lebar nah ini saya akan ambil ini untuk sayur teman-teman nah saya ambil ini untuk sayur saya di hutan untuk sunsi malam ini oke teman-teman lanjut terus ya saya ambil jamurnya ini sangat langka dapat jamur karena ini mesin hujan kalau di hutan tropis seperti ini kita akan sering menemukan jamur seperti ini nah kita akan sering menemukan jamur saya ambil jamurnya banyak jamurnya ini cukup untuk kusumsi jadi jadi kalau seperti pohon-pohon yang sudah ini akarnya pohon besar yang sudah jabuk begini nah kalau jamur seperti ini tidak bisa dimakan teman-teman ini sama ini jelas beda nah beda dia kalau ini jamurnya sudah bisa dimakan yang jamur bisa dimakan seperti yang saya ambil ini ini jamurnya sudah lumayan banyak nah ini jamurnya jamur yang bisa dimakan nah ini saya bawa ke pondok nanti saya cari bambu saya mau masak tapi mohon maaf saya masaknya karena malam mungkin ke merah saya tidak ada lampu saya tidak bisa ngambilnya tapi ini bisa dikonsumsi untuk teman-teman seluruh Indonesia bentuk jamur yang bisa dimakan adalah jamur yang dihinggapi oleh binatang biribiri binatang kecil-kecil dihinggapin jamurnya dimakan seperti ini nah itu jamur dimakan seperti ini jamur ini bisa dimakan tapi hati-hati seperti jamur yang ini dia juga tumbuh sama cuma dia tumbuhnya seperti ini keras nah ini jamur juga cuma jamur ini beda dengan jamur ini dan ini tidak bisa dimakan jadi harus tahu di dalam hutan itu ada jamur bisa dimakan ada juga jamur tidak bisa dimakan oke teman-teman kita lanjut lagi teman-teman saya tadi cari untuk tetap pondok tapi ketemu jamur untuk kita konsumsi sayur untuk di malam hari ini pertama terima kasih